kita terima lagi penelitian berikutnya, silahkan selamat pagi, Assalamualaikum mohon gue silahkan, bapak ibu sudah masuk, ini suara hantu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selawatnya ibu, silahkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa'ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli ala alih wa'ala alih dengan siapa di mana dengan siapa di mana ini dari ibu Ati, dari kuningan oh ibu Ati kuningan, silahkan ibu Ati langsung aja ke dokter silahkan pagi, silahkan ibu silahkan ibu Ati di luar tema ya dokter iya, silahkan saya punya saudara dari umur dari umur 11 tahun itu enggak head dari umur 11 tahun jadi headnya itu cuma 1 kali waktu umur 11 tahun oh iya iya sekarang usia berapa 1 kali saja waktu umur 11 tahun sekarang usia berapa dia menikah sampai sekarang itu nikahnya udah sekarang usianya hampir 48 tahun oh iya terus sudah punya dari situ enggak head-head sampai sekarang sejak usia 11 tahun sampai umur 48 tapi ibu ini ibu ini ini aja langsung ngobrol di telponnya aja enggak usah dengerin radionya ya sekarang 48 tahun jadi sejak 11 tahun jadi sejak 11 tahun sampai 48 tahun tidak head iya iya punya anak enggak iya tidak head terus jadi yang sakit kepala itu dari situ itu sakit kepala punya anak enggak bu sakit kepala sampai sekarang ibu komunikasinya lewat telepon saja radionya dimatikan obat saja obatnya obat bodrik ya punya anak enggak ibu saudara ibu punya anak enggak saudara ibu punya anak enggak enggak oh enggak punya anak baik sudah sudah ke dokter kandungan apa kata dokter kandungannya kata dokter kandungannya apa kata dokter kandungannya kenapa ibu ibu sudah ke dokter tiap hari itu makan bodrik sampai sekarang itu kemana-mana itu pokoknya bodrik saja sudah ke dokter ibu sudah ke dokter belum ibu ke dokter kandungan ke dokter mak udah jawabannya apa jawabannya apa jauh dari puskes jauh ke dokter jauh ada di kampung di rumahnya oh iya baik ya harusnya jauh dari bodrik juga baik-baik-baik ibu kami jawab ya iya iya terima kasih dokter dan sami sami ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik haid pertama usia 11 tahun sudah sekali saja sampai umur 48 tahun enggak ada ya memang kemudian secara kesuburan juga kan ya memang tidak punya anu ya momongan ya artinya memang invertil saran kami tidak bisa menjawab ibu jadi yang yang sangat mungkin adalah ya faktor hormonal saja ya hormonal yang menyebabkan seseorang kemudian tidak dapat haid tetapi saran kami adalah tetap ikhtiar harus ke dokter harus ke dokter masalah nanti kemudian sembuh atau tidak sudah lah kita tuh itu wilayah Allah sembuh sehat mah gitu ya tetapi yang paling penting ikhtiar kitanya jadi saya kira walaupun rumah misalkan jauh dari dari fasilitas kesehatan itu ya insya Allah bahwa berangkatnya kita untuk berikhtiar mencari kesehatan itu semua ibadah begitu ya jadi jangan sampai berpikir bahwa untuk berobat itu sesuatu yang mubah wajib berobat itu wajib jadi bentuk bentuk tawakal bentuk sabar bentuk kita menerima dari apa ujian jasmani kita ya kita berobat begitu ya dok tapi saya enggak berobat sembuh dok ya maksudnya gini kan ikhtiar itu kan tergantung penyakitnya kalau misalkan Bang Yus sakit kepala ya ikhtiarnya mungkin tidur kan begitu bukan berarti dikatakan bahwa Bang Yus tidak berikhtiar kok sembuh tidak bahwa Bang Yus melakukan tetap ikhtiar yaitu istirahat tidur makan begitu itu pun ikhtiar tapi kadangkala ikhtiar itu harus harus lebih harus tidak cukup dengan hanya makan minum istirahat harus berangkat begitu dan itu bentuk kesabaran tertinggi jadi tetap harus ada bahwa sabar itu ya tetap kita harus bergerak berupaya untuk mencari mencari kesembuhan begitu ya nah tapi sejauh tidak ada mengganggu perut perut bagian bawah nyeri hebat saya kira ya mungkin mungkin tidak urgen ya harus ke dokter saat ini itu saran saja tadi ke dokter untuk mengetahui kenapa tidak haidnya begitu kalau kemudian dokter sudah mendiagnosa nanti kemudian ibu akan diberikan pilihan ikhtiar ya silahkan begitu kan nanti komunikasi dengan dokternya itu untuk masalah haidnya kemudian untuk masalah sering sakit kepala ini bisa ada hubungan dengan haid bisa juga tidak ada hubungan dengan haid jadi memang sakit kepala itu umum ya banyak sekali hal-hal yang dapat menyebabkan sakit kepala bisa kurang tidur kecapean lagi stres lagi mungkin tidak teratur makan lagi banyak-banyak faktor jadi kita tidak bisa ya tidak bisa apa namanya menyimpulkan sakit kepalanya itu ada hubungannya tidak dengan tidak haidnya tetapi penggunaan bodrek nah ini begini ya jadi sakit kepala itu setiap kita sakit itu kaedah untuk berobat adalah hilangkan sebabnya dulu kalau Bang Yos misalkan nih atau ibu nih sakit kepala karena tidak tidur tiga hari maka jangan cari obat dulu tidur dulu saja begitu jadi sebabnya sakit kita apa kalau sakitnya capek ya istirahat kalau sakitnya kita telat makan ya makan dulu kalau sakitnya kita tidak tidur tidur begitu kalau sakitnya kita karena stres ya hilangkan stresnya baru nanti obat itu nomor dua begitu jadi jangan sampai dikit-dikit kita langsung obat tanpa kemudian kita menganalisa sebabnya apa sih saya sakit begitu jadi kalau kemudian dikit-dikit kita langsung obat ya pada akhirnya kita akan terlalu sering minum obat begitu memang obat itu kalau pada semestinya pada peruntukannya tidak masalah aman karena dosis dan sudah diperhitungkan dengan kemampuan metabolisme di tubuh kita tetapi kan kalau misalkan padahal bisa sakit kepalnya sembuh dengan tidur kok minum obat berarti kan sayang gitu loh maksudnya itu memperberat tubuh kita untuk memetabolisme obatnya begitu lebih baik tidur seperti itu jadi faktor tidur faktor makan faktor stres itu dapat menyebabkan sakit kepala seperti itu ibu jadi kalau minum bodrek selama itu memang peruntukannya boleh tetapi coba dianalisa dulu sebab sakit kepalanya itu apa seperti itu ya semoga membantu jangan lupa ikhtiar semoga dimudahkan untuk 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 berikhtiar mencari kesembuhan seperti itu ya untuk kebuatan di kuningan semoga terbantu ya jawaban dari dokter tadi selamat menikmati